Pemirsa pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus pencurian kabel meteran pos intek BDAM Tirta Mayang di Kelurahan Pasir Panjang, Danau Teluk. Hingga saat ini polisi masih mengumpulkan petunjuk dan barang bukti. Pas kekejadian aksi pencurian kabel meteran air pos intek BDAM Tirta Mayang di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, polisi masih mengumpulkan barang bukti dan petunjuk terkait kasus ini. Diakui Kapol Resta Jambi Kompos Pol Eko Wahyudi bahwa pencurian kabel meteran di pos intek tersebut sudah terjadi berulang kali, namun yang terjadi pada 24 November 2022 lalu yang terparah karena menyebabkan aliran air bersih untuk Kecamatan Danau Teluk dan pelayangan menjadi terhenti. Diakui Kompos Eko pihaknya sudah berkoordinasi dengan BDAM dan Pemkot Jambi terkait penyelidikan kasus pencurian tersebut. Hingga saat ini proses perbaikan masih berlangsung. Sebagai gantinya, BDAM dan stakeholders, pemerintah dan kepolisian juga telah bertindak menyalurkan air bersih kepada masyarakat di dua kecamatan kawasan Jambi seberang kota. Kabel dan kipa BDAM untuk kepolisian dalam hal ini Ponsek Danau Teluk di backup sama Poresta, itu juga berupaya untuk melakukan pendidikan. Dan kita sudah intensifkan kemarin juga dari Pak Kapoda memberikan bantuan berupa penyeluruhan air bersih kepada masyarakat di Danau Teluk dan di pelayangan. Dan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Wawaku, saya juga dengan mengusur berko pindah juga atensi terhadap permasalahan ini. Saya mohon doanya rekan-rekan mudah-mudahan pencurian yang terjadi terhadap fasilitas BDAM yang untuk masyarakat ini bisa segera kita lakukan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aksi pencurian kabel pompa meteran induk milik BDAM terjadi di pos instalasi tekanan dan instalasi pengelolaan air BDAM Tirta Mayang di Pasir Panjang pada Kamis 24 November 2022 lalu. Akibat pencurian ini, aliran air di kawasan tersebut terhenti. Setidaknya ada sekira 190 meter panjang kabel meteran dan 3 pompa yang berhasil dicuri pelaku. Atas kejadian ini, BDAM Tirta Mayang mengalami kerugian sebesar 38 juta rupiah. Di Bahasan Jaya, Cek TV melaporkan.